Praktikum mikrobiologi, penggunaan mikroskop, dan pewarnaan bakteri. Berikut merupakan alat dan bahan yang digunakan pada praktikum kali ini. Langkah pertama yang kita lakukan adalah sterilisasi kaca objek. Setelah dikeringkan, kaca objek akan diflambir sebanyak 3 kali. Setelah itu, kaca objek ditetesi dengan akwades. Selanjutnya yaitu proses pengambilan sampel bakteri. Tabung reaksi yang berisi sampel bakteri jangan berada jauh dari lampu spirtus agar tidak terjadi kontaminasi. Jarum OC pun diflambir agar tetap aseptis. Langkah selanjutnya yaitu proses pengambilan bakteri. Jangan sampai jarum OC mengenai dinding tabung dan ambil sampel secukupnya. Keluarkan dengan hati-hati. Sebelum ditutup, tabung pun tetap diflambir agar tidak terjadi kontaminasi. Kemudian sampel diletakkan di atas kaca objek yang telah ditetesi dengan akwades disebarkan setipis mungkin dengan membentuk lingkaran yang berdiameter kurang lebih 1 cm. Jangan lupa untuk memberi tanda nama bakteri pada bagian bawah kaca objek. Jika sudah, jarum OC pun kembali diflambir. Selanjutnya yaitu melalui kaki op efek. Meringkan preparat dengan cara menghangatkannya di antas lampu spirtus. Selanjutnya, preparat ditetesi dengan kristal violet. Kristal violet merupakan pewarna utama atau primer yang akan memberikan warna pada mikroorganisme target. Ditetesi, kemudian didiamkan selama 1 menit 30 detik, kemudian dibilas menggunakan air. Langkah selanjutnya, yaitu ditetesi dengan lugol atau iodin. Iodin merupakan pewarna mordan, yaitu pewarna yang berfungsi untuk memfiksasi pewarna primer yang diserap oleh mikroorganisme target. Pemberian iodin pada pewarnaan gram dimaksudkan untuk memperkuat pengikatan warna oleh bakteri. Setelah ditetesi, dibiarkan selama 3 menit, kemudian dibilas dengan menggunakan air sampai bersih. Langkah selanjutnya, yaitu pencucian atau dekolorisasi. Didiamkan selama 10 detik, kemudian preparat dibilas dengan air. Langkah selanjutnya, yaitu ditetesi dengan safranin. Safranin memberikan warna merah pada sel bakteri. Setelah itu, preparat didiamkan selama 1 menit, kemudian dibilas, dan dibiarkan kering. Setelah itu, preparat diamati dengan menggunakan mikroskop. Cara mengetahui apakah sampel sudah fokus atau tidaknya, yaitu dengan cara menggerakkan meja preparat ke kanan dan ke kiri. Apabila sampel bergerak, tandanya sudah fokus. Berikut merupakan perbesaran 10x10, yaitu perbesaran 10 di lensa objektif dan perbesaran 10 di lensa okuler. Ada juga perbesaran 40x10. Untuk perbesaran yang lebih besar, yaitu perbesaran 100x10, dibutuhkan minyak imersi. Minyak imersi ini digunakan untuk memperjelas bayangan yang akan dilihat dan memperbanyak cahaya yang menuju lensa objektif untuk melewati target sehingga target terlihat lebih jelas. Setelah minyak imersi diteteskan, kemudian revolver diputar ke perbesaran 100. Kemudian atur makrometer dan mikrometernya, dan jangan sampai lensa objektif mengenai kaca preparat. Setelah itu, preparat kita amati. Dan ini merupakan perbesaran 100x10 pada bakteri Bacillus subtilis dan perbesaran 100x10 pada bakteri E. coli. Setelah selesai, ambil preparat secara perlahan. Kemudian matikan lampu mikroskop. Setelah menggunakan mikroskop, jangan lupa untuk membersihkannya. Untuk membersihkan lensa objektif, digunakan kertas atau tisu khusus membersih lensa. Cara penggunaannya yaitu, putar revolver ke arah lensa yang tadi telah kita gunakan, kemudian lamp secara perlahan. Jika sudah, taruh kembali mikroskop ke tempat semula agar tetap bersih dan aman.